Thank you for staying with us on Entertainment News. Tantangan Ice Bucket Challenge mengundang perhatian banyak pihak terlebih dari para selebriti. Lalu bagaimana kahulan Guritno berbicara tentang Ice Bucket Challenge tersebut? Ini dia informasinya. Tren Ice Bucket Challenge sedang populer di kalangan selebriti. Tidak hanya selebriti luar negeri, tapi juga selebriti tanah air. Setelah aktor tampan, Jota Slim sekarang giliran Wulan Guritno yang juga melakukan tantangan di kuyur dinginnya RS. Bagaimana aksi dan komentar Wulan tentang Ice Bucket Challenge? Check this out. Menurut gue keren. Keren kenapa? Ide orang ini sangat hebat gitu. Sampai ini bisa menjadi seperti rantai yang sangat cepat gitu. Menyebar. Jadi awareness soal ALS ini dan juga pengumpulan donationnya pesat banget. Karena ide ini keren dong tantang-tantangan sama teman tapi sambil kita bisa melakukan sesuatu kebaikan gitu kan. Ya memang begitu caranya untuk bisa cepat menyebar gitu. Kalau dibikin yang formal-formal, tidak akan bisa kesebar dalam waktu berapa hari ke seluruh dunia. Karena seru, seru tapi kita juga melakukan kebaikan. Jadi harus dilihat positifnya. Iya kemarin iya karena ditantangin kan ya gue udah deg-degan aja gitu kan. Ini karena ditantangin dua orang, satu temen, satu sutradara. Jadi begitu ALS Ice Bucket Challenge ini merebak, gue udah, jangan sampai gue, gue donasi ya deh atau apa, I'll do. Tapi gak ini. Tiba-tiba pas besok, eh pas pagi-pagi gue bangun, gue buka peh gue. I challenge, I nominate wulan. Good people, para selebriti ini melakukan hal tersebut untuk sebuah aksi pengalangan dana yang ditujukan bagi para penderita ALS yang mengalami degenerasi saraf motorik yang semakin lama semakin memburuk. I challenge itu memang sudah menyebar kemana-mana, sampai kita-kita juga ya. Syafiro ya kemarin, kamu belum ya? Eh udah, udah udah. Halo, saya duluan. Tapi gini dong, sempat jadi pro dan kontra, katanya kan banyak orang membutuhkan air, kok ini malah buang-buang air. Nah kamu kan kalau gak salah di Entertainment News beberapa hari yang lalu sudah pernah kita bahas ya. Nah kita sempat ada in-depth di siang. Itu gimana tuh? Jadi gini, sebetulnya kalau kita melihat segala sesuatu dari sudut pandang negatif, selalu ada unsur negatifnya. Tapi gini, ini adalah sebuah kebaikan, ini adalah sebuah gerakan sosial di mana membantu penelitian penyakit ALS atau penyakit gangguan saraf degeneratif yang dilakukan oleh salah satu foundation di Amerika. Betul sekali. Dan biasanya kan kalau yang ditantang itu kita daftarnya 10 dolar, baru melakukan ice bucket challenge, kemudian menantang siapa yang ingin kalian tantang selama 24 jam. Iya, betul. Tapi kalau tidak mau menerima tantangan ice bucket challenge, gak apa-apa, tinggal bayar. Tinggal bayar, ya, mendonasikan. Indonasikan, betul. Jadi ini, it's actually, it's your choice juga. Tergantung sudut pandang kita ini, kita mau melihat ini ke arah mana. Selama itu buat kebaikan, ya kenapa enggak. Betul sekali. Dan satu lagi juga mungkin kalau memang ingin dilihat dari segi funnya, bisa main-main kayak gitu, main air gitu kan. Oke, yang penting kita juga tahu. Di situ, apa, foundation ini pun juga ALS ini juga memberitahu kan bahwa tergantung daerah di mana kalian mau melakukan ice bucket challenge. Kalau memang daerah kalian ini kekurangan air, ya jangan melakukan hal itu. Contohnya kayak ini ya, siapa, Matt Damon. Karena dia takut mungkin dikritik, akhirnya dia melakukan ice bucket challenge ini menggunakan air toilet. Air toilet? Air toilet, seorang Matt Damon. Dan dia kemudian menantang siapa ya waktu itu saya baca, sempat nonton. Ada juga di entertainment news, dia menantang Bono. Oke. Menantang George Clooney waktu itu. Dan kita lihat, kita lihat seorang Matt Damon. Seru banget. Tapi gak apa-apa ini sebuah gerakan sosial yang pasti ya. Oke, selanjutnya.